Fakta kematian Airul Harahap satu persatu terungkap. Hasil dari otopsi yang dilakukan menunjukkan kematian korban disebabkan karena patah batang tengkorak dan tidak ditemukan bekas sengatan listrik. Satu persatu fakta dibalik kematian Airul Harahap terungkap. Mulai dari pelaku, motif, hingga modus tersangka terhadap korban. Terkait misteri kematian Airul Harahap ini, dokter ahli forensik juga membeberkan sejumlah fakta yang berbeda dengan yang beredar sebelumnya. Ernie Sitomorang, dokter ahli forensik yang melakukan otopsi terhadap korban menyampaikan otopsi terhadap korban dilakukan setelah tujuh hari dimakamkan di mana jasad korban diambil dan dilakukan pembedahan sehingga dapat mengetahui penyebab kematian. Setelah dilakukan otopsi, akhirnya ditemukan penyebab kematian yakni patah batang otak tengkorak dan tidak ditemukan adanya bekas benda tajam maupun listrik. Kita merupakan kebun kembali untuk mengambil jalanan tersebut dan diidentifikasi kembali jalanannya. Kemudian kita melakukan otopsi. Otopsi itu adalah seperti pembedahan mayat melihat di bagian otak organ dan dari situ kita bisa menentukan organ panah yang menyebabkan timbulnya kematian. Kematian adalah patah batang otak tengkorak dan menyebabkan penderahan dan tidak ditemukan adanya trauma tajam maupun listrik. Diketahui sebelumnya, kematian Erul Harhab ini hanya disebut karena tersentum listrik dan ini berdasarkan hasil visum atau surat kematian yang dikeluarkan oleh dokter klinik Kerimbo Medical Center.